Memirsa Bank Indonesia Optimis, pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2019 akan berada di level penguatan. BI juga optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa berada di angka 5,4 persen. Bank Indonesia Optimis, pergerakan nilai tukar rupiah di tahun depan akan berada di level penguatan seiring dengan meradanya ketegangan ekonomi global. Selain penguatan rupiah, BI juga optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di angka 5,4 persen. Menurut Gubernur Bank Indonesia Periwar Gio, beberapa indikator diakini menjadi stimulus bagi penguatan ekonomi nasional. Di antaranya rendahnya tingkat inflasi di angka 3,5 persen, meningkatnya nilai investasi di dalam negeri sebesar 7 persen, dan pertumbuhan kredit perbankan bisa tumbuh hingga 12 persen. Di kondisi ekonomi kita yang baik tadi, saya perkirakan bahwa nilai tukar ke depan itu akan cenderung stabil dan lebih menguat. Tidak hanya globalnya yang memang kenaikan Fed Fund Rate itu lebih rendah, ketegangannya perdagangan juga akan lebih rendah, tapi juga ekonomi buddha mental kita lebih baik. Sementara itu Bank Indonesia memprediksi sepanjang tahun depan Fed Fund Rate hanya dua kali mengalami kenaikan. Dari Jakarta Gilang Praditya untuk IDX Channel.